Terima kasih telah menonton Pemirsa ke sana Pernahkah Anda melihat bayi tiba-tiba tanpa sebab menangis terus-menerus dan tak mau berhenti? Atau orang dewasa tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab? Ketika diperiksa dokter tak ditemukan penyakit pada dirinya Terkadang bahkan ada yang tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal dunia Jika langsung meninggal banyak orang yang menyebutkan dia terkena serangan jantung Padahal dia tidak punya riwayat penyakit jantung Sebenarnya semua itu adalah penyakit Ain Atau dalam istilah Jawa dikenal dengan kesambet Orang yang tiba-tiba sakit karena gangguan makhluk halus Inilah penyakit Ain Istilah ini berasal dari bahasa Arab Ain, artinya mata Dan dikenal sebagai penyakit Ain Artinya penyakit yang menimpa seseorang karena pandangan mata Mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia Info semacam ini dipandang mitos Dinilai sebagai hayalannya orang-orang dulu saja Tapi sebenarnya ini bukan mitos, ini benar-benar nyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam firmannya Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu Dengan pandangan mereka Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila Al-Quran surah Al-Qalam ayat 51 Nabi SAW bersabda Al-Ain adalah hak benar Dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan Dan dapat memasukkan onta ke dalam kuali Hadis riwayat Ibnu Ari Nabi SAW bahkan mengabarkan penyakit Ain ini Merupakan penyebab kedua kematian umatnya setelah takdir Kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadar Allah adalah karena Al-Ain Hadis riwayat At-Toyalisi Bukhari Al-Hakim Al-Bazzar Ad-Dailami dan Ibnu Abi Asin Lalu bagaimana penyakit Ain atau pandangan mata bisa membuat orang jatuh sakit atau bahkan meninggal Penyakit ini bisa terjadi dengan mudah Dan kita sangat rentan terkena penyakit ini Karena hanya bersumber dari pandangan Misalnya orang yang dengki atau iri pada orang lain Pandangannya bisa mempengaruhi orang lain itu Bisa saja tiba-tiba dia jatuh sakit Tapi begitu dicek ke dokter tidak ada gejala penyakit apa-apa Tak hanya pandangan dengki dan iri Tapi yang lebih berbahaya dan ini seringkali terjadi tanpa disengaja Atau disadari oleh orang yang melakukan Adalah misalnya kita takjub atau terpesona pada seseorang Saat itulah kita memuji orang itu Tampan sekali pria ini Atau ucapan kita saat melihat dia Badannya atletis sekali benar-benar sempurna Ini ucapan pujian saat melihat seseorang Dan ini biasa dilakukan orang Tapi bisa saja akibatnya luar biasa Orang yang kita lihat itu bisa jatuh sakit Atau bahkan bisa terpelanting jatuh Bahkan bisa meninggal dunia Hal ini bisa terjadi pada siapapun Orang biasa, orang pintar, bahkan orang saleh sekalipun Inilah yang terjadi pada sahabat Nabi SAW bernama Sahal Sahal bin Hunaif bercerita Bahwa Amir bin Rabi'ah melihat sahal yang sedang mandi Melihat tubuh sahal yang bagus Amir berkomentar Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini Dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini Seketika itu sahal bin Hunaif langsung jatuh terpelanting Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Amir Dengan marah beliau berkata Atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan untuk yang dilihat? Hadis riwayat Ahmad Kejadian penyakit Ain atau penyakit pandangan ini terjadi pada orang dewasa Bahkan orang saleh seperti Sahal bin Hunaif Artinya penyakit Ain atau pandangan ini bisa menimpa siapa saja Di tanah air sebenarnya hal ini juga dikenal luas Khususnya di Jawa Dan yang populer menimpa pada anak-anak Dalam bahasa Jawa lebih dikenal dengan istilah kesambet Lalu dari mana kita tahu seseorang terkena penyakit Ain atau pandangan ini? Jirinya biasanya anak bayi tiba-tiba menangis terus-menerus Tidak mau diam Setelah dicek ke dokter tidak ada gejala apa-apa Aisyah menceritakan Suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahku Tiba-tiba Nabi SAW mendengar cerita bayi nangis Kemudian beliau bersabda Kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera merukyahnya? Atau mengobatinya dari penyakit Ain? Hadis Riwayat Ahmad Kadang ada anak bayi yang terlihat kurus kering Seperti anak kurang makan Padahal makannya normal Ini pula yang pernah ditemukan Nabi pada diri anak-anak Jafar bin Abi Talib Dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW memberi ruksah Keringanan bagi anak-anak Jafar Memakai bacaan rukyah dari sengatan ular Beliau berkata kepada Asmak binti Umais Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan? Asmak menjawab tidak Akan tetapi mereka tertimpa Ain Kata beliau Kalau begitu bacakan rukyah bagi mereka Hadis Riwayat Muslim Ahmad dan Bayhaki Dan hal ini terjadi akibat Ain atau pandangan Biasanya tanpa disadari kita saat melihat anak bayi yang lucu dan mungil Serta mengemaskan Spontan terlontar dari mulut kita pujian Cakep banget bayi ini Lucu dan mengemaskan Ucapan pujian ini sebenarnya biasa terjadi di tengah masyarakat Tapi akibatnya tidak sederhana Sang bayi bisa saja jatuh sakit Bagi orang dewasa bisa saja kita melihat orang yang terkena penyakit Ain atau pandangan ini dari ciri fisiknya Misalnya orang yang tampak wajahnya pucat Matanya sayur Maka orang itu terkena penyakit Ain atau pandangan Ummu Salamah menceritakan Nabi SAW pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya Ummu Salamah Wajahnya terlihat kusam dan pucat Lalu beliau memerintahkan Rukyah wanita ini karena dia terkena Ain Hadith Riwayat Bukhari Semua itu terjadi karena Ain atau penyakit pandangan Bagi kita masyarakat di tanah air memang kurang populer Tapi di Jazirah Arab Penyakit ini sangat terkenal sekali Dan secara umum masyarakat sudah menyadari apa yang harus dilakukan Maka jika kita perhatikan orang-orang Arab Jika memuji orang lain Pasti diiringi pujian pada Allah Atau zikir pada Allah Misalnya jika memuji kehebatan atau ketampanan atau kecantikan Atau bayi yang mengemaskan Maka akan disisipkan kata-kata Masya Allah Atau Subhanallah Tampan sekali Atau Masya Allah cantik sekali Atau ucapan Aduh Masya Allah Menggemaskan sekali bayi ini Dengan menyisipkan kalimat-kalimat zikir inilah Penyakit Ain bisa dihindari Dengan demikian Penyakit Ain atau pandangan ini terjadi Akibat pandangan Bisa pandangan dengki dan iri hati Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu Benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 51 Mengutip dari Ibnu Abbas Ibnu Kafir menjelaskan Kalimat dalam ayat ini benar-benar hampir menggelincirkan kamu Maksudnya mempengaruhi kamu Dengan pandangan mereka Yaitu memandangmu dengan mata-mata mereka Yaitu mendengkimu Karena kebencian mereka kepadamu Sekiranya tidak ada perlindungan Allah kepadamu dari mereka Ayat ini sekaligus membuktikan bahwa Terkena Ain atau penyakit pandangan dan pengaruhnya adalah hak Benar dengan izin Allah Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadith Nabi SAW Demikian pula penyakit Ain tidak selalu karena pandangan orang iri atau dengki Tapi juga menimpa karena pandangan pujian Atau terpesona Lalu memuji tapi tidak disertai zikir pada Allah SWT Masih ada beberapa cara untuk menghindari dan mengobati penyakit Ain atau pandangan ini Pertama Jika penyebabnya diketahui misalnya Orang yang sakit terkena penyakit Ain atau pandangan ini penyebabnya diketahui Maka caranya mudah Hal inilah yang dilakukan untuk mengobati penyakitnya sahabat Nabi bernama Sahal bin Huneif Yang jatuh terpelanting karena pandangan dan pujian orang bernama Rabiah Maka Rabiah diminta untuk mandi atau berwudu dan air bekasnya disiramkan pada pasien Seketika Sahal bin Huneif sembuh Tapi jika orang yang menjadi penyebabnya atau orang yang memandangnya tidak diketahui siapa Maka bisa dilakukan dengan Rukiah Maka bisa dilakukan dengan Rukiah Dengan nama Allah mudah-mudahan dia membebaskanmu dari setiap penyakit Mudah-mudahan dia akan menyembuhkanmu Melindungimu dari kejahatan orang dengki Jika dia mendengki Dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai Ain mata dengki Hadith riwayat muslim Atau bisa juga dengan meletakkan telapak tangan di atas kepala si sakit Lalu membaca doa Allahumma robban nasi adhibil baqsa Wasfi antasyafi la shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugodiru saqoma Ya Allah Tuhan yang manusia Hilangkanlah sakit Sembuhkanlah Engkau lah zat yang maha penyembuh Tiada kesembuhan melainkan dari engkau asalnya Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit Hadith riwayat Bukhari Bisa juga dengan bacaan Rukiah Dengan membaca surat Al-Ikhlas Al-Falaq Dan surat An-Nas Juga dengan doa-doa lainnya Insya Allah dengan cara ini Orang-orang yang tertimpa penyakit Ain Bisa disembuhkan Akan tetapi tindakan pencegahan akan lebih baik Daripada harus tertimpa penyakit yang cukup berbahaya ini Lalu bagaimana cara mencegahnya Agar tidak menimpa kepada kita Atau anak-anak kita Hal yang terpenting untuk kita lakukan adalah Mencegah sebelum terjadi Alhamdulillah Rasulullah SAW Telah mengajarkan pencegahan Dari penyakit Ain Atau pandangan ini Dengan rinci Di antaranya Pertama Sering doakan anak agar terhindar dari Ain Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW Jika anak laki-laki dibacakan Aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari semua godaan setan dan binatang pengganggu Serta dari pandangan mata buruk Dan jika bayi perempuan bisa dibacakan Doa inilah yang dibaca Nabi untuk kedua cucunya Hasan dan Husin R.A Pencegahan kedua Jika memuji fisik anak Jangan lupa berzikir Ketiga Hindari memberi dandanan berlebihan pada anak Sehingga membuatnya semakin mengemaskan ketika dipandang Karena salah satu sumber Ain Adalah pandangan mata takjub atau mata dengki Osman bin Affan R.A Ketika melihat anak kecil yang sangat lucu Dan mengemaskan Segera menasehatkan Beri olesan hitam di lesung pipinya Agar dia tidak terkena Ain Maka bagi orang tua Hindari menceritakan semua kelebihan anaknya Yang tidak dimiliki anak-anak lain Sehingga mengundang rasa iri orang yang mendengarnya Keempat Tidak kalah penting Mengisi ruang dengar di rumah dengan bacaan Al-Quran Karena rumah yang dijejali dengan ibadah Akan lebih menyejukkan bagi penghuninya Dan dijauhi oleh setan Wallahuaklan Pemirsa Kelak di hari kiamat Masing-masing kita akan menerima catatan amal selama di dunia Bagaimana catatan amal kita kelak dibagikan? Jangan kemana-mana Kezana akan segera kembali Sesaat lagi Pemirsa Kezana Kelak di hari kiamat Semua kita akan menerima catatan amal yang dilakukan selama di dunia Catatan itu lengkap, rinci Tak ada sedikitpun yang terlewatkan Ketika lembaran catatan amal dibagikan Setiap umat berlutut di atas lutut mereka Dan menanti panggilan untuk menghadap Allah Tuhan semesta alam Allah Ta'ala berfirman Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan Al-Quran Surah Al-Jasiat ayat 28 Semua berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Allah Tuhan semesta alam Ketika seseorang tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu Maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya Tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya Lalu dikatakan kepadanya Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 13 dan 14 Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikitpun Sebagian ulama mengatakan Sungguh Allah telah berlaku adil Karena menjadikan diri kita sebagai penghisap atas diri sendiri Dikatakan kepadanya Silakan periksa Inilah amal perbuatanmu Dan silakan engkau hisap sendiri Bukankah ini kebijaksanaan yang paling adil? Kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikitpun Ia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan sesuatu Semua telah tercatat tanpa penambahan dan pengurangan sedikitpun Jika ia mengingkari dengan lisannya maka lisannya akan dikunci dan bangkitlah para saksi yang akan memberikan kesaksian atasnya Allah Ta'ala berfirman Pada hari ini kami tutup mulut mereka Dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan Al-Quran Surah Yasin ayat 65 Setelah dihisap Setiap hamba akan memberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan Yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia Cara penyerahan buku itu berbeda-beda Ada yang kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya Mereka itulah orang yang bahagia Ada pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya Seorang mu'min akan diberikan bukunya dari arah depan dan ia terima dengan tangan kanannya Ia dihisap dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan gembira Allah Ta'ala berfirman Ada pun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira Al-Quran Surah Al-Insiqaq ayat 7 hingga 9 Seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa setelah dihisap Ia kembali kepada sesama kaum beriman di surga dengan hati yang gembira Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rombongan pertama yang masuk surga Wajah mereka seperti bulan purnama Ini menunjukkan kegembiraan hati mereka Karena apabila hati gembira maka wajah akan ceria Ada pun orang-orang kafir dan orang-orang munafik Mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya Allah Ta'ala berfirman Ada pun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya Maka dia berkata Aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini Dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku Telah hilang pula kekuasaanku daripadaku Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 29 Kitab catatan amal mereka diberikan dari arah belakang punggung mereka Allah Ta'ala berfirman Ada pun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang Maka dia akan berteriak Celakalah aku Al-Quran surah Al-Insiqqah ayat 10 Cara pemberian kitab yang demikian ini sebagai isyarat Bahwa mereka dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran Ke belakang punggung mereka Mereka telah berpaling dari Al-Quran Tidak mempedulikannya Tidak mengacukannya Dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya Lalu Allah Ta'ala berfirman Maka dia akan berteriak Celakalah aku Maksudnya Ia berteriak menyesali dirinya Akan tetapi penyesalan tidaklah berguna lagi pada hari itu Karena habis sudah waktu untuk beramal Waktu untuk beramal adalah di dunia Sedangkan di akhirat Tidak ada lagi amal Yang ada hanyalah pembalasan Setelah menerima buku catatan amal Masing-masing orang diperintahkan untuk membacanya sendiri Semua orang ketika itu dapat membacanya Sekalipun di masa hidupnya buta huruf Masing-masing catatan dibaca di hadapan Allah Dan disaksikan oleh semua manusia Malaikat, nabi-nabi, dan rasul-rasul Bukan hanya buku catatan amal Tapi amal-amal manusia itu sendiri juga hadir di hadapan pelakunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Pada hari ketika tiap-tiap jiwa menemukan segala apa yang telah dikerjakannya Walau dari sedikit kebaikan pun dihadirkan di hadapannya Dan demikian pula apa yang telah dikerjakannya dari sedikit kejahatan pun dihadirkan juga di hadapannya Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh Sebagaimana yang berbuat kebajikan juga ingin agar amal baiknya berada dalam jarak dekat dan selalu menyertainya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 30 Banyak ulama memahami kehadiran kebaikan dan keburukan di hari kemudian nanti Dalam arti kehadiran ganjarannya Namun berangkat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang kini mampu merekam suara Dan gerak-gerik manusia serta menampilkannya Walau bersumber dari jarak yang sangat jauh Maka tidak tertutup kemungkinan memahami kehadiran amal-amal itu dalam arti yang sebenarnya Bahkan kehadirannya tidak kurang jelas dari tayangan dan rekaman yang kita lihat dewasa ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Gelak orang yang pernah mencuri akan melihat dirinya sedang mencuri Orang yang pernah menganiaya akan melihat sendiri bagaimana kejadiannya Sekalipun penganiayaan itu dilakukan di tempat gelap dan sunyi Demikian juga dengan orang yang pernah berzina, berkata kasar dan lain-lain Mereka akan melihat sendiri bagaimana dia melakukan itu Sebaliknya, orang yang pernah melakukan kebaikan seperti menolong orang yang kecelakaan, kesusahan atau bersedekah dan menolong sesama manusia Semua itu akan mereka saksikan sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihatnya Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6 hingga 8 Ketika ayat-ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW Banyak para sahabat yang menangis terseduh Karena banyak diantara mereka sebelum masuk Islam Pernah melakukan berbagai tindakan kejahatan dan perbuatan keji Dan yang paling hebat merintih adalah Umar bin Khattab r.a Karena dia merasa malu dan sedih Jika perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya Sebelum masuk Islam Akan dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia dan malaikat Nanti di hari perhitungan Namun Rasulullah SAW bersabda Islam menutup apa-apa yang dilakukan sebelumnya Wallahuaklam Pemirsa, tahukah anda demam itu jatah dan anugerah? Mengapa demikian? Jangan kemana-mana Khazanah akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazanah Mungkin kita pernah melihat seorang ibu yang saking paniknya Karena anaknya demam tinggi Atau anaknya kejang karena demam Akhirnya menyalahkan penyakit demam Bahkan tak sedikit dari mereka Sadar atau tidak Justru mencela penyakit demam Misalnya muncul ucapan Kok demamnya naik terus Padahal sudah diberi obat Bahkan terkadang keluar ucapan Dasar demam ini Gak tahu apa kita lagi susah Ternyata demam yang dicela Atau sangat tidak diharapkan oleh sebagian besar kita Tidaklah sejahat itu Bahkan sangat bermanfaat bagi hidup kita Di dunia Maupun di akhirat Sebagian orang yang tidak sabar Ketika ditimpa musibah Atau sesuatu yang tidak sesuai Dengan keinginan hatinya Memang sering muncul keluhan Bahkan celaan Seseorang yang sakit mungkin awalnya hanya mengeluh Akan tetapi lama-lama Ia akan mencela dan memaki Apalagi jika sakitnya disertai dengan demam yang tinggi Dan sulit hilang Atau terkadang Hilang terkadang muncul Pemirsa Taukah anda Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang umatnya Agar tidak mencela demam? Jabir r.a menuturkan Bahwasannya Rasulullah s.a.w. menjenguk Ummu al-Sa'ib Atau Ummu al-Musayyid Kemudian beliau bertanya Apa yang terjadi denganmu Wahai Ummu al-Sa'ib Atau Wahai Ummu al-Musayyid Kenapa kamu bergetar? Dia menjawab Sakit demam yang tidak ada keberkahan Allah padanya Maka Rasul bersabda Janganlah kamu mencela demam Karena ia menghilangkan dosa anak Adam Sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat Hadith riwayat Muslim Seorang ulama kontemporer menjelaskan tentang maksud hadith ini Demam yaitu rasa panas atau hangat Merupakan jenis penyakit yang sering terjadi Akan tetapi terjadi karena takdir Allah Segala sesuatu yang merupakan perbuatan Allah Maka tidak boleh bagi manusia mencelanya Karena jika mencelanya berarti mencela penciptanya Karenanya Nabi SAW bersabda Janganlah kalian mencelah waktu Karena Allah adalah pengatur dan pencipta waktu Tak hanya demam Secara umum sakit bisa menggugurkan dosa seseorang Asalkan dia bersabar Nabi SAW bersabda Setiap Muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya Pasti akan hapuskan kesalahannya Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Bahkan sakit yang terbilang ringan pun termasuk dalam kategori menggugurkan dosa Nabi SAW bersabda Tidaklah seorang Muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu Melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya Hadith riwayat Muslim Jika mensikapinya benar Penyakit bahkan bisa jadi akan bisa membersihkan dosa seluruh dosa-dosanya Sehingga ia menjadi suci sebagaimana anak yang baru lahir Ketika sembuh atau ketika meninggal karena penyakit tersebut Nabi SAW bersabda Cobaan akan selalu menimpa seorang mu'min dan mu'minah Baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya Sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun Hadith riwayat Ahmad Tirmizi dan lainnya Maka demam tidak perlu dicela Karena memang sudah menjadi jatah manusia di dunia Dan ternyata bermanfaat bisa mengugurkan dosa-dosa kita Dengan demikian, sakit demam menjadi anugerah tersendiri bagi seorang mu'min Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu berkata Demam adalah bagian jatah seorang mu'min dari neraka Bahkan Rasulullah SAW pernah terkena demam Dengan panas dua kali lipat manusia biasa Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu menuturkan pengalamannya bersama Nabi SAW Aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW yang saat itu sedang sakit Kemudian aku letakkan tanganku di atas selimut Nabi SAW Aku dapati panasnya sangat panas Karena yang disentuh adalah selimutnya bukan badannya Aku berkata, Wahai Rasulullah, betapa beratnya demam ini Lalu Nabi SAW bersabda Sesungguhnya, kami para Nabi diberi ujian yang sangat berat Sehingga pahala kami dilipat gandakan Abu Said pun bertanya Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya Rasulullah SAW menjawab Para Nabi, kemudian orang soleh Sungguh ada di antara mereka yang diuji dengan kemiskinan Sehingga harta yang dimiliki tinggal baju yang dia gunakan Sungguh para Nabi dan orang soleh itu Lebih bangga dengan ujian yang dideritanya Melebihi kegembiraan kalian ketika mendapatkan rezeki Hadith Riwayat Bayhoki Pengalaman para sahabat Nabi SAW yang terkena penyakit demam Menarik kita simak Ketika para sahabat hijrah Ketika tiba di Madinah Abu Bakar dan Bilal terkena demam Kemudian Aisyah RA menemui mereka Lalu Aisyah bertanya Wahai Ayah bagaimana keadaanmu Wahai Bilal bagaimana keadaanmu Abu Bakar mengatakan Setiap orang bersama keluarganya Padahal kematian lebih dekat daripada tali sendalnya Secara medis ternyata demam memiliki manfaat bagi tubuh Dan merupakan proses tubuh dalam adaptasi Dan menyesuaikan dengan keadaan tubuh yang terkena serangan infeksi atau peradangan Maka banyak sekali manfaat dari penyakit demam bagi tubuh kita Di antaranya adalah meningkatkan kekebalan Atau imunitas alami tubuh Sehingga infeksi bisa terkendali terutama infeksi virus Mengurangi zat besi yang merupakan sumber makanan bagi kuman Meningkatkan mobilitas sel darah putih untuk melawan penyakit dan infeksi Demam bisa menurunkan efek racun dari kuman Dan masih banyak manfaat demam lainnya Oleh karena itu tak perlu memberi penurun panas jika demam tak terlalu tinggi Tujuan penurun panas bukan menormalkan suhu Tetapi menurunkan agar anak nyaman Akan tetapi demam juga perlu dikontrol Dan jangan sampai terlalu lama dan berlebihan Selebihnya bisa dikontrol ke dokter untuk mengontrol demam Dan memeriksakan penyebab demam Alhamdulillah segalanya memang ada hikmahnya Dan tidaklah Allah menciptakannya dengan sia-sia Wallahuaklam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kau masih beri hambang kesempatan Alhamdulillah kau masih beri hambang kesempatan